Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa mahasiswa sekalian Apa kabar ya Saya harap Baik-baik saja ya Salam budi luhur Alhamdulillah saja saya lupa ya Salam budi luhur kepada mahasiswa semua Baik di hadapan kita Sudah ada beberapa pertanyaan yang Sepertinya saya sudah menyampaikan Di pertemuan sebelumnya bahwa di pekan ini Pekan selanjutnya Kita akan Apa ya Semacam membahas soal-soal Bukan soal-soal sih Seputar pertanyaan yang kalian tanyakan Yang saya buat portalnya Kalian upload atau kalian tulis Di sana pertanyaannya Pilih eksersis berapa Dan saya rasa ini bisa memfasilitasi kalian Bagi mereka yang atau bagi kalian yang malu bertanya ketika di zoom meeting Dan ini saatnya sebetulnya Dan saya disini melihat ada Banyak pertanyaan ya sebetulnya Ini dari kelas T1A Ada delapan pertanyaan Dan disini sudah ada beberapa Mahasiswa yang memberikan pertanyaan Dan disini saya lihat banyak dari lesson 35 sampai 41 ya Artinya saya berangkatkan bahwa lesson 17 sampai lesson 34 Semuanya paham Seperti itu Kita lihat nanti hasil akhirnya di final test seperti apa Semoga nilainya baik Nah disini saya akan membaca pertanyaan Kemudian saya akan juga coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan-kawan kalian Pertama disini langsung saja kita lihat dari Adam Adam Nur Torik Dia bertanya di lesson 35 Lesson 35 Alaman 236 Ya kita cek dulu ya 236 Oke Oke Lesson 35 Bertanya-pertanyaannya apa nih Nomor 3 ya Nomor 3 ya XS35.2 Nomor 3 Oke Yang ini ya Nah silahkan semuanya lihat Yang ini Adam ini bertanya Dia bilang X maybe bla 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 Itu soalnya Kenapa jawabannya pakai other bukan another Oke Nah sekarang kalau kita lihat disini Sebetulnya simple ya Jawaban ini saya akan langsung jawab aja Nah kalau yang A ini jelas ya Betul Dan yang B juga In the shell betul Scramble, fried, and cook Ini countless Kenapa dia bilang Kenapa jawabannya other bukan another Nah disini kan ways Ini jama Maka Yang paling kempat other Kalau another itu kan Tunggal An other Tunggal ya An other Satu yang lain Jadi Kalau other ini ya Pasti bendanya lebih Other people Bukan other persons Ya bukan other persons Tapi other persons Boleh Other people Boleh Nah disini Kalau kita lihat Disini Ways ini jama Maka another kurang kepat Harusnya Other ways Sederhana ya Oke Kemudian selanjutnya Dari Vivi Vivi Nalia ini Lesson 36 Kita lihat dulu ya Halaman 239 Saya pakai 9 aja Sini Salah 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 Saya 232 TN Terima Sementara lagi Loading Nah Lesson 36 Pertanyaannya Ini Dia dari 36.2 Nomor 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 Belum Nucul Masih Gak Lama Nih 26 Tapi Nanti Saya bisa Bacakan Pertanyaannya Disini Nomor Nomor Kan Kata Ganti Yang Salah Dari Jawaban Yang Benar Itu Contoh Kata Ganti Dengan Selv Kalimannya Seperti Apa Satu Yang Bingung Oke saya harus lihat soal dulu jadi biar nanti bisa gampang menjelaskan tapi sebetulnya yang kayak demself, herself, himself itu kan refleksif pronoun jadi kalau demself kan kalau subjectnya itu day yang diacu atau objek yang diacu itu dem nah ini ya soalnya ya yang ditanya atom sova crystal always arrange dem into a specific array called a lattice yang ditanyakan kenapa jawabannya itu demself itu kan kuncinya sudah pernah saya kasih ke kalian ya kenapa demself enggak jawabannya itu yang lain gitu herself, himself, itself myself, yourself gitu ya dan seterusnya gampang sebetulnya karena kita hanya melihat refleksifnya saja ya refleksifnya karena kalau kita lihat ya lesson 36 ini kan dia ngebahas seputar apa nih pronoun ya atau kata ganti ya ini pronoun cuma bentuk-bentuk pronounnya incorrect pronounnya seperti apa incorrect inclusion pronounnya seperti apa dan seterusnya nah 3 menit 2 ini dia ngebahas tentang pronoun tapi bentuknya refleksif dia mereflex diri dia sendiri nah kenapa demself karena subjek yang diaju atau dem ini mengacu ke atom sejama ya seandainya di atom sini subjeknya itu enggak diatom enggak pakai S misalnya ini bukan demself tapi inself nah jadi ke situ larinya itu jadi kita lihat mana kata yang diaju oleh refleksif pronoun tersebut sehingga kita bisa menentukan pola yang betul atau bentuk yang betul dari bentuk refleksif pronoun tersebut oke itu ya Vivi ya jawabannya benar ramanda S36 tetap S36 nomor 1 ya coba S36 ya saya cek dulu ini titik 1 ya nomor 1 sebentar S36 6.1 atau titik 2 nih saya cek dulu apakah ada yang 36 aja nggak ada nih ramanda ini yang mana ambil soalnya 36.1 ke 36.3 atau 36.4 itu ada nah ini sudah masuk lesson 37 coba saya lihat dulu soalnya yang mana unlike other cats nomor 1 ya coba kita cek ya oke jadi yang ini maksudnya ya nomor 1 yang ini C correct artinya C itu oke sekarang kita lihat pertanyaannya ini saya bacakan unlike other cats jr. blablabla it's sir dari soal nomor 1 itu apakah kita harus mencocokkan kata kerja dari itu dengan pasangan dari jenis-jenis dari pronoun errors atau dengan pasangan katanya oke sekarang saya akan jelaskan dari soalnya ya itu sedikit lama menkenal soal tadi oke jawaban yang tepat tadi kan kalau disini disini sudah pernah saya kasih juga ya jawabannya itu ya nanti kalian silahkan lihat nah tapi disini jawabannya yang paling tepat it's unlike other cats the cheetah tidak seperti kucing-kucing yang lain ya kucing-kucing besar misalnya cita harimau singa mungkin seperti itu the cheetah cannot fully retract their clause kenapa salah their ini karena their itu untuk kata ganti sama their subjeknya ya kalau subjek itu ini perubahannya itu kan kalau subjeknya their objeknya them ya possessive pronounnya their gitu sedangkan disini cita itu tunggal the cheetah dia mewakili gerombolan cheetah itu tapi hitungannya tunggal sehingga kita tidak bisa mewakili kan citanya satu nih tapi the cheetah the itu artikel the itu bisa mewakili gerombolan dari cita-cita yang lain sehingga kita cuma menyimpulkan cheetah itu menggunakan the cheetah cuma yang diacu disini subjeknya tunggal cheetah itu kata gantinya it it itu kalau dia subjek berubah jadi objeknya itu tetap it sama kemudian possessive pronounnya menjadi its dia tidak pakai koma s contoh lain misalkan subjek itu i nanti ketika dia sebagai objek fungsinya bukan i lagi tapi dia sebagai me possessive pronounnya jadi my ya reflexive pronounnya dia berubah menjadi myself dan seterusnya ya seperti itu jadi yang diacu their ini jelas salah harusnya dia menggunakan kata its betul possessive pronoun tapi untuk benda tunggal kenapa benda tunggal disini digitanya tunggal kalau digitanya banyak ya mungkin disini bisa betul their close karena dia kan mereverse ke jumlah atau benda yang lebih dari satu kata gantinya itu berubah yang pedi nyakit menjadi day kalau possessive jadi day gitu ya itu ya ramanda nanti kalau ada yang kurangga silahkan tanyakan kembali oke kemudian saya akan lanjut selanjutnya indah laylatul badriah ini lesson 38 kekal 255 oke i will check first ya cek dulu oh tentang verbals ya error with verbals kalian dulu pertanyaannya apa nih sir exercise 38.1 38.1 ini agak lobbynya lama nih soalnya ya sorry ya ntar harus bersahabat saya bacakan dulu pertanyaannya apa tadi there is key question about look for the error word so my question when we must use to and when we should not use to lihat dulu ya soalnya ya hmm kita tunggu dulu kapan harus pakai to kapan gak harus pakai to gitu ya 38.1 nah ini berapa nih hmm putih-putihnya ya nah gak gampang sekali coba-soba karena nanti kita akan lihat ini materinya apa kemudian kaitannya apa 255 255 255 oke oke sebentar ya ini agak lomat oke come on oh ini ya nomor 1 ya nomor 1 tadi oke kapan pakai to kapan gak pakai to ya bedanya tadi di jaran infinitif gitu nah kapan pakai jaran kapan pakai infinitif kembali ke fungsi masing-masing ya nomor 1 ini contoh salah satu fungsinya kita makanya harus tahu fungsinya jaran fungsinya untuk apa seperti apa ada di ada di halaman sebelumnya ya saya kalau buka halaman sebelumnya ini loadingnya lama ya jadi kalian silahkan baca papernya masing-masing atau modulnya lakukan hilang lagi nah ini tadi oke saya jelaskan sedikit bedanya itu sama satu infinitif itu dengan popping ya jaran ya kalau two infinitif dan jaran itu kan punya rule masing-masing kalau contoh misal two infinitif itu bisa digunakan setelah kata sifat contoh sederhana yang pernah saya kasih misalkan gini nih saya senang mendengar itu senang itu kan kata sifat happy ya I'm happy kata sifat nah setelahnya bisa menggunakan two infinitif jangan pakai jaran malah salah I'm happy to hear that I'm sorry sorry kata sifat to hear that pakai two satu infinitif bukan I'm sorry hearing bukan pakai ing enggak salah ya kalau pakai ing bukan jaran jaran itu pada dasarnya kan adalah asal-usulnya dari kata kerja kemudian dirubah menjadi kata benda dengan cara menambahkan akhiran ing sehingga fungsinya berubah menjadi kata benda atau noun noun ini bisa sebagai subjek noun ini bisa sebagai objek noun ini bisa setelah preposisi dan seterusnya nah itu ada di saran-saran atau di peraturan di materi atasnya kalian baca sebelum exercise 38.1 ini di halaman sebelumnya itu itu ada penjelasan kapan pakai jaran kapan pakai infinitif contohnya tadi nomor satu sport parasut are relatively easy ini kata sifat maka setelahnya pakai to verb satu to control nah itu jamannya atau ada nomor dua ada setelah kata penjelasan tentu bisa juga yang sleeve bearings allow piston to move bukan moving gitu dan seterusnya nah nomor tiga misalkan one of the most important steps in ini preposisi nah setelah preposisi dia bisa pakai noun tadi saya bilang noun itu bisa yang memang betul-betul noun atau noun itu bisa modifikasi dari verb itulah yang disebut jaran nah disini dia modifikasi dari verb asalnya dari kata produce karena di depannya ada preposisi in sehingga ditambahkan ing supaya noun jadi in producing nomor tiga producing nah itu jadi kapan pakainya itu ya tergantung sikon apakah dia mewajibkan menggunakan infinitif apakah dia mewajibkan menggunakan jaran tergantung sikon dan betuk soal jadi kita gak bisa jelaskan tapi yang paling pasti itu ya harus tahu fungsi-fungsi jaran dan infinitif itu dengit ya oke itu untuk yang pertanyaan dari Laylatul Batriyah nomor lima memarfit 262 lesson 39 coba ya 262 apa nih pertanyaannya 39 72 coba 39 72 29 265 kenapa nih pertanyaannya apa oke pak saya mau bertanya bagaimana cara mengerjakan soal atau menemukan error preposition exercise apa cara mudah atau tips cara mudah kalau misalkan nyari cara mudah itu ya pasti ada tricknya tricknya gampang yaitu kalian menghasilkan materi itu aja sih sering banyak-banyak latihan nah kalau untuk yang cara preposisi ini kita lihat ya pasangan-pasangan preposisi kan kalau gak salah di materi ini ada yang sudah berpasangan preposisinya jadi kalian harus ingat bentuk-bentuk preposisinya yang misalkan from to since nah ini yang between and gitu-gitu ya kan nah ini kombinasi-kombinasi preposisi ini harus diingat dan seterusnya ini banyak sekali nah kalian bisa lihat ya ini propositional combination cara gampangnya ya sebetulnya baca aja sebetulnya baca kemudian latihan soal dan latihan teman bisa kalian ingat biasanya gitu kayak nomor satu karena according itu harusnya hilang ya kan jadi kalian bisa lihat dari berbagai macam pola sih preposisi ada yang missing disitu ya kemudian misalkan ada gak ya contoh-contoh disitu kita lihat kalau kalimatnya sudah betul itu pake C ya kayak nomor tiga nih the origin of the moon remains a mystery ya kan the moon the origin of sebetul ini kelebihan nih nomor empat ada traffic jam can cause pollution gak usah pake off kelebihan offnya ya nah kapan pake preposisi itu ya kita tahu fungsi-fungsi preposisi kembali lagi ya ada cara cepat gak ya tadi saya bilang latihan soal kemudian lihat catatannya berlatih gak apa-apa ya kalau berlatih sambil lihat catatan itu gak masalah sih bagi saya karena untuk mengingat-ingat setelah ingat jadi jangan pake catatan lagi langsung sudah sejakan langsung ya kayak gini misalkan aware ofnya benar aware of most of people harusnya most people misalkan are aware of the need to visit dentist regularly need to need pasangannya two betul ya kan nah ini pasangan-pasangan ini yang harus diingat ya professional combination dia berpasangan dengan verb biasanya ya preposisi ini ya banyak sih ya look for look after look at ini beda-beda artinya look for mencari look after merawat ya kan look at melihat ya jadi banyak sekali preposisi berpasangan dengan verb biasanya oke itu ya pertanyaan dari Hafid ya tadi ya kemudian ada lagi nih halaman 292 39.3 nomor 5 39.3 nomor 5 saya cek dulu ya soalnya nomor 5 oh ini the removal of waste material is essential to all form of life ini pertanyaannya apa nih the removal of waste pak kenapa jawabannya menggunakan life bukan menggunakan life oke oke ini cuma bentuk aja ya sebetulnya life ini ada dua ada dua ada kata benda ada kata kerja kata kerja life itu artinya bukan life bahasanya life kalau kata kerjanya tulisannya sama tapi bacanya beda kalau dia life l-i-v-e ini fungsinya sebagai kata kerja verb maka bacanya life kalimat contoh yang sering kalian mengucapkan kalau perkenalan diri i live at nah itu live kata kerja tinggal artinya tapi kalau ada yang kata bendanya itu bacanya jangan live tapi live langsung siaran langsung live disini makna yang kepat itu kehidupan jadi bukan langsung gitu loh dari removal of this material is essential all form of life life yang pakai F L-I-V F-I itu artinya kehidupan nah disini maknanya kurang cocok kalau menggunakan pakai V sebetulnya selain itu life itu yang pakai F itu kelas katanya kata benda nah disini pun preposisi di depannya sebetulnya life ini boleh karena life yang ini kan ada kata bendanya juga yang artinya langsung cuma makna dari kalimat itu gak nyambung kalau dia pakai life yang ini harusnya pakai F nah itulah kenapa jawabannya itu yang D salah harusnya pakai F life oke lanjut lagi ya ada dua lagi nih Rama Nubraha masih lesson 39 39 1-15 waduh pas ingin bertanya dari soal sebut saya belum mengerti tentang error preposisi saya jawab ya cara mengerjakannya adalah baca dulu petunjuk kemudian kerjakan dengan baik cara mengerjakannya cari preposisi yang salah ya yang kayak tadi saya contohkan kendala saya dalam belajar jelas ini saya itu susah mengartikan kata-kata sebut apakah ada saran mengartikan itu dalam belajar Tufel ya saya fokuskan ke Tufel bukan supaya inggris secara keseluruhan ya Tufel gak perlu sih bagi saya mengartikan cuma memahami kalian mau paham apalagi pola instruksur yang sedang saya ajarkan ya paham bentuk soal paham pola soal paham karena grammar ini kan hafalan sebetulnya kalau kalian paham polanya paham bentuk soal ya bisa jawab gak pasti tahu arti cuma kalau udah masuk ke reading section ya minimal kosa kata itu harus banyak karena memang reading yang ditest ya keterampilan membaca ya artinya vocabulary juga sebanyakan gitu ya kalau tips bagi saya sih yang paling penting ya itu sering-sering baca buku atau baca tulisan yang berbahasa inggris itu bisa menambah referensi kosa kata sehingga kalian ketika membaca teks bahasa inggris itu bakal terbantu sekali ya itu saran saya sih mungkin ada cara lain untuk mendengarkan musik kalau saya gak suka dengan musik musik ya jadi saya lebih seneng mungkin baca tulisan yang berbahasa inggris atau koran yang berbahasa inggris atau berita-berita yang berbahasa inggris itu lebih lebih tampang bagi saya untuk menyerap bahasa-bahasa atau kosa kata-kosa kata bahasa inggris gitu ya itu ya untuk yang ramah ya cara mengejakannya tadi kalau kamu nanya cara mengejakannya baca perintah kerjakan soal dengan baik ya cari mana yang diperintahkan ya misalkan preposisinya yang diperintahkan ya preposisinya cari yang salah yang mana kalau udah betul yang ditulis C misalkan gitu correct ya terakhir Boy Andriku Simon Ulang dia bertanya nih lesson 41 ya coba kita cek dulu 275 275 saya cek oke yang ditanyakan yang mana nih nomor 1, 2, dan 5 gak ada exercise pas 1 A gitu ya sorry ya agak lama saya cek dulu 278 oke udah lewat 277 deh nomor apa tadi 2 1, 2, dan 5 ini ya pertanyaannya apa nih nomor 1 nomor 1 ini when mental replaced in word blablabla aku nanya soal aja ya kenapa jawabannya itu mungkin ya the bird is probably the most easiest oh ini komparatif ya ya salah ini the most easiest kan belajar lagi yang komparatif dan super latif ya kalau dia super latif itu kan dia bisa menggunakan salah satu kalau dia satu suku kata pakai akhirannya S awalnya D kalau dia lebih dari dua suku kata maka dia pakai the most kalau dia dua suku kata pas dua suku kata pas dua suku kata itu suku kata ya clever gitu tuh kayak ngeja lah suku kata itu syllable kalau dia dua suku kata itu ada dua peraturan yang pertama kalau dua suku kata tersebut berakhiran Y maka dia disarankan pakai S ujungnya contoh pretty pretty dua suku kata ujungnya root Y maka kalau kita pengen bilang paling cantik the prettiest mostnya gak usah karena most sama S itu sama paling yang salah di nomor satu ini karena dia double kenapa mostnya yang dihilangkan karena easy ini satu suku dua suku kata yang berakhiran Y easy maka lebih tepat pakai S ujungnya oke kemudian nomor dua when mental replace wood in the construction of shape more strong and large shapes could be built ini ada di soal kuisi yang gak salah saya pernah jelaskan kenapa more strong and large ini salah karena strong itu berapa suku satu more ini artinya lebih dari most tadi yang S tadi paling beda itu superlatif yang nomor dua ini komparatif strong satu suku maka dia gak boleh pakai more kalau dia satu suku pakai akhiran er kalau super kalau komparatif stronger and larger ships could be built oh ini salah harusnya bukan komparatif ya sorry ini superlatif karena tidak ada yang dibandingkan kalau komparatif itu ada yang dibandingkan more stronger and larger than bla 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 misalkan ini paling ya harusnya the strongest and the largest ya atau the strongest and largest ships paling kuat dan paling besar itu tingkatan superlatif menggunakan S kenapa S karena dia satu suku strong bukan strong bukan large bukan large gitu ya jadi ingat pakai superlatifnya ya pakai S depannya pakai D nomor lima many of nations most important documents are stored in the national achieved building in Washington DC kenapa salah many of nations most important documents documents jamak most paling paling itu pasti cuma satu bendanya ya kan paling cantik ya cuma dia seorang gitu paling ganteng ya dia cuma seorang gak ada yang lebih dari dia satu bendanya tunggal sedangkan di sini documents kata benda yang diacu di depannya jamak ini yang kurang pas ya ini yang kurang pas jadi most important nya salah oke itu ya penjelasan dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah tanyakan nanti misalkan ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan kembali kemudian kalian nanti boleh bertanya lagi ya di sesi kedua nanti saya bikin lagi portalnya kalian boleh bertanya saran saya tolong yang masih belum paham banyak yang belum paham tanyakan tapi saya tidak akan menjawab pertanyaan yang pak saya gak ngerti nomor 1 sampai nomor 30 gak ada kalian baca dulu harus baca dulu harus lanjut baca dulu baru kemudian bertanya jangan seluruhnya langsung mau ditanya akan gak cukup video ini kepanjangan bosan nanti nonton jadi baca kemudian kasih tanda yang gak tahu ditanyakan yang nanya itu yang harus yang fundamental dan sensial juga lah jangan hanya nanya soal kemudian apa jawabannya pak jadi tanya itu yang berkelas lebih nilai ibu buat pertanyaan yang saya kasih tinggi oke saya rasa itu aja terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe komen dan jangan lupa juga bertanya di pertanyaan selanjutnya untuk mendapatkan nilai tambahan terima kasih saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam di luar selamat menikmati